Menteri Kooperasi dan UKM, Teten Mas Duki mendorong adanya pencetakan 500 ribu eksportir baru di Indonesia yang berdaya saing global. Teten menegaskan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Data BPS menunjukkan 64 juta UMKM berkontribusi 60% dari total PDB Indonesia, serta menyerap 97% tenaga kerja. Namun kontribusi UMKM terhadap ekspor masih rendah sebesar 14,37% masih tertinggal dengan negara-negara APEC yang mencapai 35%. Kementerian Kooperasi dan UKM mencatat sebanyak 86% pelaku ekspor adalah usaha besar. Fakta juga menyebutkan bahwa UKM sulit menembus pasar ekspor karena berbagai kendala diantaranya minimnya pengetahuan tentang pasar luar negeri, kualitas produk, kapasitas produksi, biaya sertifikasi yang tidak murah, hingga kendala logistik. Terima kasih telah menonton!